Intro Ribuan masyarakat Kabupaten Kutai Timur menyaksikan secara langsung pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Kutai Timur pada minggu malam di Gor BPSB Desa Suarga Kutai Timur oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Kalimantan Timur Hamdani HB yang dihadiri juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Perindo Pusat Wahyudin diawali dengan tarian Jepen sebagai pembuka jalannya proses pelantikan pengurus DPD Partai Perindo Kutai Timur Mahyunadi resmi dilantik sebagai Ketua DPD Partai Perindo Kutai Timur Ketua DPD Partai Perindo Kutai Timur menargetkan minimal 6 kursi dalam raihan pemilu 2024 mendatang namun bisa mencapai 10 kursi jika seluruh pengurus kerja maksimal mengingat yang bergabung di Perindo merupakan tokoh masyarakat bahkan anggota Dewan Aktif pun sudah ada beberapa yang bergabung Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Kalimantan Timur Hamdani Habe yakin Partai Perindo Kutai Timur bisa meraih minimal 6 kursi dan berharap bisa menjadi Ketua DPRD Kutai Timur Dengan telah dilantiknya DPD Partai Perindo Kutai Timur ini kami berharap kehadiran Partai Perindo Kutai Timur akan menjadi sistemik dengan gerakan yang luar biasa untuk merujukan kekuatan organisasi yang disini Dalam acara juga diserahkan mobil ambulans untuk membantu masyarakat Kutai Timur yang disaksikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Perindo Pusat Mahyudin yang juga merupakan kakak kandung dari Ketua DPD Perindo Kutai Timur Mahyunadi Dari Kutai Timur, Maskarya Diansyah, INews, melaporkan